Sementara itu, Jelang Arus Mudik Lebaran, perusahaan asuransi negara PT. Jasara Herja menaikkan nilai santunan korban kecelakaan lalu lintas. Kenaikan sebesar 100% berlaku mulai tanggal 1 Juni 2017. Jelang Mudik Lebaran, PT. Jasara Herja menerapkan kenaikan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas sebesar 100%. Kenaikan ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang santunan dan iuran wajib kecelakaan. Kenaikan mulai berlaku pertanggal 1 Juni kemarin. Santunan bagi korban cacat dan meninggal dunia ditetapkan sebesar 50 juta rupiah. Sementara untuk korban luka mendapatkan santunan sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk biaya pemakaman bagi korban meninggal yang tak memiliki ahli waris diberikan besaran 4 juta rupiah. Kita hanya mengalami kenaikan dan mungkin nanti ada penambahan untuk biaya ambulannya. Kita juga ada penambahan BTIP 3K-nya. Nah nanti untuk pengajuan dan persyaratannya itu sama seperti biasa pengajuan. Dan kita kan juga setelah terjadi keselakaan seperti itu, kita diusahakan secepatnya untuk memberikan surat jaminan kepada pasien-pasien atau kebentukan keselakaan. Terima kasih telah menonton!